Intro Ajang kompetisi TNI Marathon tinggal satu hari lagi Ajang ini pun telah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak Khususnya para peserta yang akan ikut berlaga Hal ini bisa dilihat dari banyaknya antrian para peserta Yang mengambil nomor dada yang akan digunakan pada kompetisi nanti Tak hanya pria dewasa pada umumnya Namun ajang ini juga diikuti oleh para pelajar Baik laki-laki maupun perempuan Bahkan ibu-ibu dan orang yang terbilang lanjut usia Juga terlihat mengikuti ajang ini Salah satu peserta Jamilatun Seorang mahasiswa perempuan asal Mataram ini Mengaku mengikuti lomba karena ingin mencari pengalaman Meski belum pernah mengikuti lomba sejenis sebelumnya Namun ia tetap bersemangat Untuk mengikuti lomba dengan kategori 10K Angka yang cukup fantastik untuk pemula Dikabarkan ada 22 negara yang mencari pengalaman Sudah mendaftarkan diri dan 6.000 peserta dari mancanegara Menurut Kolonel Infantri Kristo Mesianturi Kapendam Jaya Jakarta dan Satgas TNI Marathon Mengatakan bahwa perbedaan lari maraton ini dengan maraton yang lain Yaitu lari maraton ini akan disubuhi akrobatik militer Pameran kesenian khas lombok dan yang menyemangati peserta lari ini Lebih lanjut diharapkan ajang ini dapat memecahkan rekor Dan dapat menciptakan bibit baru Baik dalam kategori nasional maupun internasional Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Fauzan Mengaku mendukung penuh kegiatan ini Karena seperti yang disampaikan sebelumnya Bahwa tujuan diselenggarakannya Event TNI Marathon ini Adalah untuk membangkitkan pariwisata Dan perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Barat Khususnya lombok Karena setelah bencana Ia mengungkapkan Bahwa angka pendapatan Nusa Tenggara Barat Menurun hingga 20% Untung itu ia menegaskan bahwa Event ini adalah bentuk pesan luar biasa Dari TNI kepada dunia Ia pun berharap event ini dapat menjadi event tahunan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Leputan, KTV Terima kasih telah menonton!